Banyak orang bilang beli saham-saham IPO itu menguntungkan Tetapi apakah demikian? Saya akan ulas setelah yang satu ini Bagi anda yang baru pertama kali datang ke channel saya Saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa sebelumnya untuk subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya Dan jangan lupa saudara untuk follow channel Instagram kami Dan juga Telegram kami di atzxproid Dan pada kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang saham-saham IPO Yang melantai di bursa pada tahun 2018 yang lalu Dan performancenya sampai dengan tahun 2019 ini Mari kita lihat video berikut ini Halo rekan-rekan traders Hari ini saya akan membahas sedikit tentang Bagaimana kita membeli saham IPO Itu pasti untung Atau malah buntung Jadi banyak sekali yang masuk ke saya itu minta untuk bahas saham-saham IPO Nah saya nggak akan coba bahas detail banget Tetapi saya akan coba memberikan fakta Ya saya akan coba gambarkan itu data-datanya seperti apa Nah kalau anda seperti ini Anda bingung mau beli atau nggak Ya nanti coba lihat ulasan saya Semoga bisa membantu ya nanti Jadi saya akan perkenalkan dulu ini IPO itu apa IPO itu adalah singkatan dari initial public offering Jadi intinya itu ketika suatu emiten mau melantai di bursa Ya mendaftarkan diri ke bursa efek Listing sebutannya atau melantai di bursa begitu Dan dia bisa menjual sahamnya Ke publik Dimana publik bisa memiliki sebagian Atau sebagian persentase kecil dari perusahaan tersebut Itu namanya IPO Kenapa perusahaan itu mau IPO? Biasanya itu karena dua hal ya Mereka itu mencari pendanaan murah Jadi cari uang Mereka mau ekspansi atau mereka mau dapat duit begitu Dan yang menarik adalah karena Sisi ketika kita mendapatkan Atau suatu emiten itu mendapatkan dana itu Itu tidak masuk sebagai utang Jadi masuknya sebagai ekuitas Ini yang menarik Jadi mereka cari dana murah dari masyarakat Masuknya ke ekuitas Dan mereka tidak punya kewajiban untuk bayar itu Seperti utang Kalau utang kan harus dibayar Harus ada bunganya begitu Dan yang terakhir adalah Ini mekanismenya itu Pembelian itu biasa melalui penjatahan Jadi kalau IPO itu banyak sekali diminati Dan harganya bisa naik saudara Karena banyak yang berminat mau beli Jadi itu nanti melalui mekanisme yang namanya penjatahan Dan juga subscribe Subscribe atau pendaftaran lah seperti itu Oke itu sekilas tentang perkenalannya Dan ini saya langsung buka datanya ya saudara Ini saya bongkar saja Jadi ini saya kumpulkan Itu kira-kira ini ada 20 saham Ini saham yang listing Tahun 2018 Jadi dari Januari Ini urut ya Januari Februari Terus sampai Juni Sebenarnya ditotalin itu ada Sekitar lima puluhan ya Lima puluh lebih lah Yang listing sepanjang 2018 Tetapi saya tidak mau Listing semua Tulis semua maksudnya Tulis semua disini Karena Saya akan compare Mereka punya performance itu Ya Dari sisi Ini IPO price Ketika harga mereka itu dibuka Jadi harganya itu dirilis berapa begitu Kemudian ini lima hari setelah Melantai Itu harganya naik berapa persen Kemudian satu bulan setelahnya Itu berapa persen naiknya Jadi dari sejak tanggal ini nih Misalkan ya LCKM itu 16 Januari Itu satu bulannya berapa Jadi di 16 Februari itu berapa harganya Berapa persentasenya naiknya Kemudian berikutnya 6 bulan setelahnya Dan satu tahun setelahnya Terus kemudian yang terakhir ini adalah 30 September 2019 Well Pada saat video ini direkam Ini tanggal 14 14 Oktober Jadi saya Cut offnya ini tanggal 30 September lah Kira-kira begitu Oke saya kasih contoh ya Satu aja Seperti ini Nah ini adalah LCK Global Gedaton Atau stikernya itu Simbolnya LCKM Waktu IPO price Dia 208 Harganya Lima hari kemudian Wow Naik Jadi 285 persen Oh my gosh Langsung lompat begitu ya Satu bulan kemudian turun Menjadi 123 persen 6 bulan kemudian jadi 73 Satu tahun kemudian Atau tanggal 16 Januari 2019 Itu tinggal 36 persen Kemudian Per kemarin 30 September itu 56 persen Sedikit naik Jadi kurang lebih seperti itu ya Nah Kan sangat Meng Gairahkan gitu ya Hahaha Lima hari naik 285 persen Oh luar biasa Tapi apa ya semuanya seperti itu Kita lihat ya Sama-sama nanti Yang boss juga mirip-mirip Waktu IPO price Yang 400 Kemudian naik Lima hari itu 300 persen 400 persen 400 persen 400 persen Dan terakhir 90 persen Saya buka ya Saya pirit satu-satu Nah Kalau kita buka semuanya Kira-kira Lima hari Lima hari setelah IPO itu Semuanya rata-rata naik Yang merah itu sedikit Si nick ini Carnic Capital Ini Ini merah 18 persen Ini masih oke Masih Masih ijo ya Masih positif Begitu Kemudian ini negatif Negatif dan negatif Jadi kalau kita Persentase Dari 20 emiten ini Lima hari setelahnya itu Kira-kira ada Ini nih 20 persen Jadi ada 1 2 3 4 Ada 4 Emiten yang merah Dibandingkan 20 Emiten Atau Dengan kata lain 20 persennya merah Gitu lah Ada yang lost itu 20 persen Begitu Kalau 1 bulan Itu kurang lebih Seperti ini Naik Jadi 25 persen Itu makin lama Makin banyak Begitu ya Yang merah 6 bulan Makin banyak lagi 50 persen Dan ini merahnya cukup dalam Ini yang 30 persen Minus 21 Ini minus 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 semua Minus semua Kalau kita buka lagi Ya ini Masih Mendingan lah Kemudian kalau 30 September ini Masih Memerah-merah juga Nah dari gambar ini Saudara Tabel yang saya buka ini Itu Persentase terbesar Yang memberikan keuntungan Adalah Disini Jadi kira-kira 5 hari Atau Kira-kira 1 minggu Sampai 1 minggu Sampai 10 hari Itu Masih Merah Sorry Masih Banyak yang Profit ratusan persen Seperti ini Dan merahnya ada Walaupun tidak semua Makin lama Semakin 6 bulan 12 bulan Merahnya makin banyak Jadi memang Kalau saham-saham yang IPO Itu biasanya Ada Yang bermain disitu ya Ada big fund begitu Biasanya yang punya hajatan lah Itu Dan sekuritas tentunya Itu dinaikin harganya Supaya berhasil Begitu ya Tanda kutip berhasil Makanya harganya naiknya Ratusan persen Itu hal yang biasa Dan ini Bisa jadi kesempatan Asal Anda beli saham-saham yang Profit Saham-saham yang ini nih Yang Yang hijau begini ya Yang bisa memberikan hasil yang positif Kalau pas Apes Beli yang negatif Ya Minus Begitu ya Nah oke Faktanya seperti ini Saudara Kalau tidak semua saham IPO Itu untung dalam 1 tahun Sejak listing Kalau Anda lihat tadi Itu Yang ini ya Itu bahkan Di 6 bulan setelahnya Itu setengahnya ya 50% Jadi dari 20 saham ini 10-nya itu Rugi semua Biasanya volatilitasnya itu Sangat tinggi Dalam 1-2 minggu pertama IPO Biasanya Minggu-minggu pertama lah 1 minggu pertama itu Sangat-sangat volatile Dan Mirip Naik rollercoaster ya Naik Meluncur Naik turun Naik turun gitu Nggak jelas gitu ya Dan biasanya itu Di hari-hari pertama Itu selalu auto reject kanan Gitu ya Jadi Memang ini Biasanya sengaja Nanti saya akan berikan Cuplikannya ya Gambarnya itu Screenshotnya seperti apa Dan biasanya Setelah 6 bulan ke atas Itu banyak saham yang tidak liquid Jadi kalau Anda lihat Liquiditasnya itu Kering Nggak ada Jadi biasanya itu Di beberapa bulan awal Itu bisa ditransaksikan Begitu Dan setelahnya itu 6 bulan Kedepan Begitu Beberapa saham Yang Setelah IPO itu Kering Artinya Nggak ada likuiditas Kalau Anda mau jual juga Kadang-kadang susah Kadang-kadang harganya Jumplang terlalu jauh Antara pit sama offer Dan Ya nggak nyaman Nggak bisa ditradingkan Kemudian Nah ini banyak Seringkali jadi Mainan Mainan bandar ya Mainan Big fund yang Suka main-mainin Karena sahamnya kan Kapitalisasinya Biasanya kecil Dan ini Banyak pihak-pihak Yang berkepentingan Disinilah Jadi Ya nanti kita lihat Lihatnya ya Anda bisa lihat sendiri nanti Ini adalah contoh Indah Prakarsa Sentosa Saya balik sebentar ya Kesini INPS INPS itu ini Yang nomor 5 ini Itu Saya ambil contoh Karena dia Profitnya itu Ribuan persen Dari IPO Sampai Satu tahun kemudian Itu ribuan persen Tetapi ini ada catatan ya Ini catnya Ini ya Perjalanannya itu Seperti ini Dari awal Ini AR kanan terus nih Jadi nggak ada transaksi Ini memang sengaja Dibikin mainan Seperti ini Naik Naik Naik-naik ke puncak gunung ya Terus Tiba-tiba setelah Berapa hari ini Ini lihat ya Ini hari IPO pertama ini Titik kecil ini Satu Hari kedua Hari ketiga Hari empat Hari kelima Hari ke enam Hari ketujuh Hari ke delapan Hari ke sembilan Begitu hari ke sepuluh Jatuh nih Serut gitu Memang dimainin ya Supaya orang Cut loss Jual semua Terus ditari lagi naik Sep Jual lagi Jadi Kalau yang disini nih Nah Kalau anda belinya disini Ya nggak apa-apa Ya kan Masih punya buffer segini nih Tapi kalau yang belinya Di ujung-ujung begini Ya itu memang Trader-trader Yang Masuk telat tuh Begitu tuh Dan biasanya Kalau masuk disini ya Di awal-awal ini Juga susah Itu dijagain harganya Nggak bisa ngikutan lah Kita Penumpang gelap Nggak boleh ikut Begitu ya Biasanya diturunin dulu Ini nurunin penumpang istilahnya Yang merah ini Turunin penumpang Baru ditarik naik lagi Nah disini nih Dijagain semua barangnya Nah anda lihat Ini yang model kecil-kecil Begini nih Ini harga tuh Praktikally nggak kemana-mana Jadi sepanjang Beberapa bulan Kedepan ini Setelah Volatilitas tinggi ini Di awal Terus harga ini Nggak kemana-mana Kemudian Ini tiba-tiba Naik sendiri begini nih Nah kemudian Flattening lagi Flattening Terus kemudian Ini ada pergolakan Ini ada volume Yang gede masuk Ini Semua kan mainan Itu Mainannya Yang punya dana Jadi ini rentan sekali Di ini Jadi kalau anda trader Yang Bener-bener Pakai analisa teknikal Ya Udah lah lupakan lah Sama-sama begini Ya anda hanya dapet Cuan Berapa hari Udah lepas Kalau anda mau trading Beneran Jangan pakai saham begini Pakai analisa teknikal Tidak berjalan Di cat Yang sahamnya Seperti ini Ya ini contoh saja Ya INPS Ya Walaupun ribuan persen Betul Tetapi Tidak bisa buat trading Nah nanti caranya gimana Nanti di akhir slide Saya akan ceritakan Yang berikutnya Ini contoh Saham SWAT SWAT ini Sriwahana Aditya Karya Ini juga mirip Di minggu-minggu pertama Hari pertama Maksud saya itu Ditarik Seperti ini Volatilitas sekali Naik satu Ini hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Turunin penumpang Surut Hari kelima Narik lagi Turun lagi Narik lagi Ini turun 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 Sudah selesai Habis itu Flat Begini Ini harganya Tidak dijagain Jadi kalau tadi Ada yang jagain Ini harganya dilepas Biasanya kalau Harganya tidak di maintain Sama yang punya dana Ya sudah Flattening begini Tidak kemana-mana lagi Harganya Sampai kapan Ya tidak tahu Sampai kapan Kalau Anda masih punya saham ini Jual saja lah Ganti yang lain lah Yang bisa ditradingin Yang bisa kita kasih kita profit Yang ini kan susah Capek Kalau punya saham seperti ini Ini mau dikemanain Lupa nanti bisa naik sendiri Ya kapan-kapan Itu contoh Baik Saya akan coba lihat lagi Kita balik ke sini dulu Ada satu saham yang bagus Dari 20 ini Contoh Ada satu yang bagus Saya kasih lihat Yang nomor 10 ini Yang namanya BTPS Bank tabungan Pensiunan Syariah Ini Anda lihat Ini tidak seheboh yang tadi Volatilitasnya Tetapi stable tuh Naik 55% Masih 54% 6 bulan 73% 12 bulan 174% Dan yang terakhir ini 238% Ini adalah anak perusahaannya BTPN Ya bank tabungan Pensiunan Tapi ini yang Yang Syariah punya Di IPO 8 Mei Ini kita lihat catnya Seperti ini Ini adalah cat BTPS Jadi ini naik Stable ya Kalau Anda lihat Volumennya juga lain Kalau ini volumennya Lihat rata Begini ya Dan ini saya percaya Ini ada yang jagain Betul Tetapi ada banyak pihak juga Yang masuk ke sini Dalam arti Kalau Anda lihat ya Dari 20 emiten tadi Anda buka laporan keuangannya Anda buka prospektusnya Saya tidak bahas detail di sini ya Karena waktunya Ntar itu another story lah Another video Begitu ya Anda buka laporan keuangannya Lihat satu-satu Yang BTPS ini ROI-nya tinggi Bagus Performance-nya oke Laporan keuangannya oke Dan kalau Anda ketemu saham-saham Seperti ini Anda ikut IPO-nya Anda boleh lah Nambah-nambah terus Dan Anda simpen Sampai Ya sampai nanti ya Anda simpen jangka panjang Itu masih oke Bandingkan yang ini Anda simpen juga Mau bagaimana Strateginya Trade saham IPO gimana Nah ini saya kasih tahu Rahasianya Caranya supaya dapat profit Cepat begitu ya Yang pertama adalah Anda pelajari Prospektusnya dulu Sebelum IPO Anda pelajari Prospektusnya Ini ada link Ini saham Ini website-nya Other People Saya tidak tahu Saya nanti Sertakan ini link-nya di bawah Anda bisa klik Di deskripsi Nanti ada Kemudian Yang dicari apa Anda cari yang namanya ROI Return on Equity Itu Pokoknya minimalnya Sekitar 15% naik lah Kalau bisa ketemu itu Bagus Anda Plototin tuh saham tuh Anda bisa simpen lah Biasanya sahamnya akan Stabil naik Kemudian Kalau sahamnya bagus Buy Simpen buat invest Ya Berapa persen naiknya pak? Ya gak tahu lah Buy saja untuk invest Ya contohnya yang tadi PTPS ya Nah sekarang Kalau sahamnya jelek Atau ROI-nya Abal-abal Begitu ya Buy juga boleh Satu minggu jual Udah Habis perkara Gak usah pusing Gak usah tunggu sampai lama-lama Anda beli sahamnya Waktu sebelum IPO Satu minggu lepas Profitnya biasanya Udah bisa ratusan persen Sukur Dapat puluhan persen Sukur Asal jangan minus ya Tapi ini tetap ada Ada Itunya Ada gamblingnya Ya ini Boat berdua Ini tetap ada gamblingnya Jadi artinya begini Artinya gak ada jaminan Bahwa ini akan selalu Profit ratusan persen Bisa saja rugi Ya bisa Invest di saham Pasti ada Risiko yang Terlipat di dalamnya Itu saja sodara Simple video hari ini Saya ingin cerita sedikit Tentang IPO ini Dan Hopefully ini dapat Mencerahkan Dan membuka wawasan Terima kasih sudah Mengikuti cerita saya ini Sampai selesai sodara Thanks for watching And I'll see you next time On my next video Itu tadi sodara Performance dari saham-saham Yang IPO Di tahun 2018 Nah Masih mau beli Salam-saham IPO Keputusan Saya serahkan Di tangan Anda Tetapi pastikan Anda Mengerti Potensi keuntungannya Dan juga risiko-risiko Yang ada Terima kasih sodara Sudah menonton Video saya Saya ucapkan Salam sukses Buat Anda Dan Cuman selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Siapaan